Ulama berbeda pendapat tentang definisi jin dan setan Kita mengerucut ke dua pendapat aja ya bang Sikit ya Biar lebih mudah kita memahaminya Yang pertama mengatakan Kita maksudnya Allah ini menciptakan jin dan manusia Memang untuk beribadah kepada Allah Maka ketika ada yang beribadah, dia dikatakan muslim Ketika ada yang tidak mau beribadah, dia dikatakan kafir Mereka bisa ngeliat kita, tapi kita gak bisa ngeliat dia Di live filmnya juga kan Kalau misalkan kita bahas setan Itu gak mau dia darah panas, darah tinggi, darah rendah Pasti setan suka sama manusia Karena pekerjaannya dia yang mengganggu manusia Selamat datang di Rukun Podcast Assalamualaikum Ustadz Ahmad Rizky Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Rizky kita sudah cukup lama ya Berapa purnama nih kita sudah tidak ngonten ini kan Sudah berapa? 7 bulan ya? 7 bulan ya, Alhamdulillah kan kita bisa silaturahmi lagi Nah BTW, ini saat kita tuh Ngonten kita kali ini Ini kita pengen bahas sesuatu yang agak cukup viral Sebelumnya di media sosial Dan memang di Indonesia ini kan Setelah pandemi sudah mulai menjadi endemi Film ini kan sudah mulai sering ditonton Banyak orang yang menonton Nah salah satunya desa, KKN Desa Penari KKN Desa Penari Antum sudah nonton belum? Udah dong Udah kan, jadi kita bahasnya lebih enak kan ya Lebih nyambung ya Lebih nyambung Nah KKN Desa Penari kan salah satu kategori film horror ya Nah kita pengen bahas dari perspektif Islamnya seperti apa sama Antum Sama Insya Allah Insya Allah ya Nah jadi KKN Desa Penari kan sebelumnya kan salah satu yang bikin viral kan treat ya Yang dibikin sama Simpleman di Twitter Lalu akhirnya dijadikan buku Kemudian film sempat ditunda berapa kali Dan akhirnya tayang Dan sudah 3 minggu lah ya Oh jadi bukunya dulu ya? Buku dulu Sudah itu filmnya dari tanggal 30 April sampai sekarang tanggal 18 Itu sudah dari 30 April sampai sekarang itu masih viral Masih rame Masih rame Karena mungkin relate banget sama budaya masyarakat di Indonesia Nah itu terkait masalah jin sama setan Waduh nih Serem nih Nah pertanyaannya nih Ustaz Soki nih Ustaz Ahmad Rizki nih Pertanyaannya nih Ustaz Ahmad Rizki Apa sih sebenarnya definisi jin sama setan itu dalam Perspektif Islam Dalam kacamata Islam ya? Iya Ya sebelumnya syukron banget ini Bang Sikit udah diundang main lagi Mudah-mudahan rukun Indonesia nih makin jaya Amin Mudah-mudahan perjuangan untuk merukunkan Indonesia ini diri dolay Allah Nah kita ngomongin masalah jin dan setan ya Kita lihat dulu posisinya di kacamata Islam seperti apa Sebenarnya kalau misalkan kita buka pelajaran-pelajaran ada di Mahat ya Di Pondok Kita Pondok udah 7 tahun Tapi sebenarnya pelajaran Pondok nih gak ada yang bahas tentang setan, jin Betul-betul Biasanya apa namanya yang bahas itu tuh malah santri-santri yang kayak Udah kebanyakan belajar apa yang ada di kelas akhirnya dia nyari buku-buku yang akan ada Iya betul referensi yang lain ya Akhirnya pernah nih sama temen-temen diskusi masalah jin dan setan gitu kan Karena kita sebut saja gabut lah gitu kan Kita buka tafsir-tafsir surah jin Kita buka pandang-pandangan ada kitab namanya ruh Itu kita bahas Ternyata ulama berbeda pendapat tentang definisi jin dan setan Kita mengerucut ke dua pendapat aja ya bang si kita Biar lebih mudah kita apa namanya memahaminya Yang pertama mengatakan Apa sih sebenarnya definisi jin dan syaitan versi islam itu Sebenarnya kalau misalkan kita buka kitab kita yang membahas tentang arruh atau setan atau jin itu Banyak definisi-definisi dari para ulama bahkan para ulama berbeda pendapat tentang itu Kita bahas aja dua definisi yang paling sering dikemukakan oleh para ulama ya bang si kita ya Pertama itu dikatakan bahwasannya setan itu adalah sifat Syaitan itu sifat Sifat Kedua setan itu memang ada wujudnya klasifikasi makhluk yang memang dia dikatakan setan Oke Kita bahas secara bahasa dulu Setan itu dari shaltona yastunu yang artinya jauh Justru artinya jauh Jauh atau menjauh Nah kenapa? Karena kita tahu mau dia dikatakan sifat atau dia dikatakan makhluk dia jauh dari Allah SWT Oke 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 Nah kemudian kenapa dikatakan sifat? Karena banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang setan itu bukan makhluk satu klasifikasi Kayak contoh apa? Ada Allah mengatakan di dalam Al-Quran Jadi dikatakan bahwasannya di setiap nabi pada zamannya itu pasti ada musuhnya dari setan Yang mana setan ini dari kaum jin dan manusia Berarti bukan satu ta'in gitu Bukan satu makhluk dia setan dikatakan setan Tapi ada sifat Sifat yang mana melekat pada al-jin dan manusia Inisi itu manusia Berarti definisi setan itu bisa menjadi dua kategori tadi kan Yang satu dia bisa berupa sifat Sifat yang kedua bisa berupa makhluk Tapi tidak dikategorikan ini makhluk tersendiri Tapi bisa dari golongan jin dan manusia Kalau seandainya kita katakan definisi itu adalah sifat Pokoknya sifat Ini ada satu lagi yang mengatakan bahwasannya setan itu adalah satu kaum dari kaum jin Jadi mereka kaum sendiri Satu katakanlah satu perkumpulan yang mana mereka dari kaum jin Diciptakan dari api Seperti itu Berarti kan kalau misalnya syaitan ini Kalau jin ini kan kategori makhluk Makhluk Allah Makhluk Allah Nah kalau syaitan sendiri sebenarnya bagian dari jin Dari jin Kayak gitu Kalau seandainya kita katakan dia makhluk tertentu Gitu Nah Terus bagaimana kita menafsirkan bahwasannya Tadi dikatakan bahwasannya Di setiap nabi pada zamannya ada musuh-musuh dari setan Yang mana setannya itu dari jin dan manusia Sebenarnya setannya itu dari kaum jin Tapi kenapa manusia disebut situ Karena manusia bisa lebih buruk daripada jin Di perkumpulan setan Nah itu berhubungan gak sih dengan kata pendapat orang gitu kan Ada namanya jin muslim Ada yang jin kafir Apakah syaitan ini bagian dari jin kafir itu atau berbeda lagi itu Bisa jadi masuk bisa jadi tidak Karena kan kita tahu bahwasannya Setan itu Eh maksudnya dari kaum jin itu mereka nakal Bener gak? Tergantung kepada bagaimana kita memandang definisi itu Karena setiap orang kan memahami definisi itu berbeda-beda Kadang dikatakan setan karena hanya mengganggu Oh dia dikatakan setan? Gitu Atau misalnya dia membisikkan sesuatu yang lebih buruk daripada Mengganggu itu Misalkan udah kamu kafir aja Misalkan gitu mohon maaf Misalkan keluar dari Islam aja Itu sudah Pasti dari setan-setan yang kafir Bahkan di dalam surat al-jin dikatakan Itu jelas banget Memang ada Didefinisikan Maksudnya diklasifikasikan mana Jin muslim dan jin kafir Dikatakan Inna minal muslimuna wa inna minal kasitun Jadi ya kita kami kaum jin Itu memang ada yang kafir Dan memang ada yang muslim Tapi itu konteksnya dia itu beragama juga berarti? Beragama juga Oh gitu Karena Kita maksudnya Allah ini menciptakan jin dan manusia Memang untuk beribadah kepada Allah Kayak gitu Maka ketika ada yang beribadah Didekatakan muslim Ketika ada yang tidak mau beribadah Didekatakan Kafir Jadi Seth Ini buat sahabat rukun tau juga nih Kita cukup ada trouble tiba-tiba Lagi podcast Ini perdana loh Seth Sebelumnya gak pernah? Sebelumnya belum pernah Kita memang studio baru Dan kita podcast ya cukup Panjang lah Maksudnya kita kan 7 bulan ya Selama 7 bulan itu kan Kita tidak nonton bareng Kita bikin konten-konten yang lain Dan lancar-lancar aja Ini tadi ada mati lampu Lampu Terus tiba-tiba Lampu putus Lampu putus Ada suara gonggongan anjing Nah ini Nyambung sama penjelasan antum tadi Itu sebenarnya gangguan cetan Ada gangguan jin itu Kalau misalkan kita pastiin yang tadi ini Yang mau luar biasa Pasti ya kita gak tau Tapi kalau seandainya Dikatakan apakah Anjing itu bisa ber Tiba-tiba gonggong Atau merasakan kehadirannya itu Menurut aneh Sepanjang aneh berdiksu Teman-teman Kita cari referensi itu Ada Bahkan ayam berkokok pun Tahu bahwasannya Malaikat turun Maksudnya Makhluk yang ada Hewan-hewan itu Yang tak kasat mata Bisa melihat ya Ini buat sahabat rukun juga Yang dipembahasas Ini kebetulan tentang Syaitan dan jin Nah Kita ngomongin Sebelumnya kan kita sempat bahas Masalah Jin Dalam definisi Kategorinya Sebagai makhluknya Itu sebenarnya Memang dia itu Bisa menunjukkan diri Jin itu Dan bisa berubah Menjadi Hewan Makhluk Atau bahkan seperti Kayak di desa Kakel Menari itu Sebagai ular Kalau Ini kita bahas jin Terus kemudian Di dalam jin ini kan Kita tahu Bahwasannya ada golongan setan Nah Dulu Dari jaman rusul Juga udah pernah kejadian Ketika Salah seorang sahabah Di Amanahkan Untuk menjaga Lumbung Zakat Ketika itu Jadi zakat dikumpulkan Ditaruh di satu Gudang lah Kita sebut saja Sebagai gudang Kemudian Sahabah ini Dipercayakan Untuk Oleh Rasulullah Untuk menjaga Di Gudang tersebut Kemudian Datanglah malam hari Datang seorang Yang Katakanlah Terlihat Tidak punya Maksudnya Kekumuh Kemudian Memerlukan Bantuan Singkat cerita Orang ini Mau mengambil Tanpa Perizinan Daripada Yang jaga Gudang tersebut Di hari pertama Ditanya Kenapa yang Tengang ambil Saya Butuh Saya dari Kaum pakir Dan bla 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 Singkat cerita Dilepasin Ketika bertemu Rasulullah Sahabat tersebut Bertemu Rasulullah Rasulullah Mengatakan Apa yang kamu lakukan Dengan orang itu Kemudian orang itu Kaget Rasulullah Sudah tahu kan Diceritakanlah Bahwa saya Orang itu butuh Rasulullah Saya lepaskan Yaudah Coba nanti Dilihat lagi Dia akan datang Pada malam hari ini Jaga lagi lah Dia di malam hari itu Kemudian Datang Betul lah Orang itu Dia ngambil lagi Ketangkep Ditanya Itu kenapa Hari ini Yang gak bakalan Nilepasin Sahabat tersebut Kata orang itu Saya butuh Saya bener-bener butuh Dan mukanya memang Memang dari orang-orang Yang membutuhkan Akhirnya dilepaskan lah Rasulullah Tanya lagi Apa yang kamu lakukan Pada orang itu Rasulullah tahu kan Maksudnya dia datang lagi Kemudian Orang itu bener-bener butuh Ya Allah Rasulullah Terus Yaudah dia akan datang lagi Malam hari ini Berarti ketiga kalinya datang ya Malam ketiga dia datang Malam ketiga dia datang lagi Bener ngambil Dipegang sama dia Aneh gak bakal Nilepasin Nente Karena Para sahabat pasti Lebih percaya Amal Rasulullah Ya betul Aneh gak bakal Lepasin Aneh bener-bener butuh Dia ngomong gitu lagi Kemudian Tolong lepaskan saya Kalau misalkan Nente lepasin Aneh Kata si yang ditangkep lagi Aneh kasih Satu faidah Atau satu ajaran Yang mana Ajaran ini Insya Allah Bermanfaat buat Nente Apa kata Si sahabat tersebut Kata si orang Yang tadi ditangkep Baca ayat ini Ayat Mu'ayan Ayat yang sudah terpilih Dibacakanlah Ayat tersebut Ketika kamu baca Ayat ini Sebelum tidur Yang udah diatas Tempat tidur Maka Allah akan melindungimu Dari setan Kata orang ini Kemudian Dia bertemu lagi Dengan Rasulullah Rasulullah berkata Seperti yang mana Malam pertama Malam kedua Dan malam ketiga Dia ditanya lagi Apa yang Kamu lakukan pada orang Yang tadi kamu tangkap Yang semalam kamu tangkap Kata Rasulullah Salah tersebut Saya Kesian dengan orang itu Karena orang itu Bener-bener kelihatan butuh Bener-bener orang Dari orang yang Perlu dibantu Kemudian Tapi dia mengajarkan Satu ajaran Ya Rasulullah Bahwasannya aku diminta Untuk membaca Ayat yang sudah terpilih Ini Sebelum tidur Ketika aku ada diatas Tempat tidur Maka Allah akan menjagaku Dari Godaan setan Kemudian Kata Rasulullah Betul Yang diajarkan Walaupun sebelumnya Dia berbohong Berbohong dalam artian Dia butuh Terus Singkat cerita Rasulullah bilang Kamu tau gak itu siapa Kata Sahabat tersebut Saya tidak tau ya Rasulullah Kata Rasulullah Itu setan Yang menjelma menjadi Manusia Berarti Dari kisah ini Kita tau bahwasannya Setan yang mana dia Dari kaum jin Itu dia bisa menjelma Ke bentuk manusia Yang bisa dilihat Dari kasat mata terlepas Kita harus takut atau enggak ya Iya Tidak kan kalau menjelma lagi manusia Kita gak tau Kita gak tau Iya itu jin Manusia Ah gak juga Gak juga Kadang ada kita Kadang Wah itu bentuknya manusia Jadi takut Bener gak Iya sih Iya sih Kita bayanginnya Kalau misalnya kita jalan Lagi Kegelapan Tiba-tiba ada orang Lagi jalan Itu gak Enggak Logik banget kan Konteksnya beda ya Jadi kayak Waduh kayaknya bukan deh Atau kayak di film Di kamar ada Ketemu di dapur Nah itu Itu bisa jadi seperti itu Tapi memang mereka mempunyai kemampuan itu Iya itu atas izin Allah pastinya Artinya Selain mempunyai kemampuan itu Dan Emang Kalau misalnya ada orang juga menyampaikan gitu Dan Gue baru Baru dengar-dengar Itu mereka gak tahan lama Gak tahan lama Kalau Kalau dia lama atau tidaknya Allah alam ya Karena Itu kan atas izin Allah Kalau misalkan Allah izinkan dia untuk lama Ya lama Kalau enggak ya Allah alam Tapi kalau bisa atau tidaknya Dari hadis tersebut Kita tahu bahwasannya dia bisa Menunjukkan Eksistensinya Itu dengan Yang dia pilih Oh ini ada orang Saya pengen menunjukkan gitu kan Eksistensi Ada manusia nih Atau memang Orang itu Bisa melihat Makhluk yang tidak aset mata Kalau misalkan kita katakan Bisa melihat Dari referensi yang anda baca Kita gak bisa melihat Bentuk dia yang asli Kecuali dia menjelma menjadi manusia Karena memang Eee Jin itu kan Bahasa Arabnya apa Jin itu artinya tertutup Oh Jin itu dalam Secara bahasa artinya tertutup Kita gak bisa ngeliat Karena mereka itu hidup di Alam yang berbeda dari kita Jadi kita gak bisa ngeliat Eee Aslinya mereka Seperti apa Bahkan dalam Eee Toba Kot Shafi'ya dikatakan Barang siapa Yang mengaku bahwasannya Saya telah melihat setan Maka kami telah batalkan Eee Kesaksiannya Jadi kalau misalnya dia masuk Mahkamah Terus dia bersatu Ini gak bersalah Dia gak diterima Karena memang Kita gak bisa ngeliat Illa Ada pengecualian Illa nabi Kecuali Para-para nabi Oh artinya kita itu Tidak bisa melihat Aslinya ya Aslinya setan Artinya dia akan menjelma Menjadi apapun Yang sejatinya bukan Bukan sosok aslinya Sosok aslinya Seperti itu Oh gitu Nah kalau misalnya Kita merasakan Kira-kira Ada gak adanya Atau misalnya Sekitar kita kan Kadang nih ya Saat ya Gue sendiri ya nih Kadang kan Tiba-tiba merinding Gitu kan Tiba-tiba Wah bulu kuduk berdiri nih Padahal Gak ada masalah Tidak ada situasi apa-apa Tiba-tiba pas lewat sesuatu kok Ini tiba-tiba gak nyaman Apakah itu salah satu Ciri-ciri Bahwasannya memang ada Di sekitar kita Kalau misalkan kita Mengerucut Gara-gara kita merinding ini Pasti ada setan Gak mesti kan sebenarnya Tapi Iya atau tidaknya Bisa jadi Tapi Kalau seandainya kita katakan Kita bisa Melihat Itu gak kan tadi kita bilang Kalau merasakan bisa jadi Seperti itu Karena kan kalau kita ngeliat Yang kekenisipan hari ini Nah yang sosok Widya ini kan Cukup Cukup fenomenal ya Karena Karena disukai lah Disukai sama Makhluk takasat mata Disukai ini dalam konteksnya Bagaimana sih Set Apakah memang dia akan Sangat mudah untuk ditunjukkan Apakah memang ada orang Yang tidak bisa Dia tunjukkan Kalau kita bahas film itu kan Dia bilangnya Apa sih Darahnya itu Panas gitu ya Iya Panas apa manis Darahnya panas Kalau gak salah deh Yang manis itu kopi Oh iya Ada yang pahit Ada yang manis Iya betul Apa namanya Kalau misalkan kita bahas setan Itu Enggak mau dia Darah panas Darah tinggi Darah rendah Pasti setan suka sama manusia Karena apa Kerjanya dia yang mengganggu manusia Ya kan Ketika dia di Katakanlah Tidak mau sujud Terus Mendurhak Kayak Allah Dia berjanji Dia berjanji bahwasannya Saya akan mengganggu Umat manusia Atau keturunan Adam Yang mana Saya disuruh Bersujud kepadanya Padahal saya diciptakan dari api Dia diciptakan dari tanah Nah emang kerjanya dia Memang untuk mengganggu ya Memang mengganggu Dengan menunjukkan eksistensi Memberikan ketakutan kita Gitu kan Tapi sebenarnya Kuat mana sih Antara manusia sama jin Karena kan ada yang orang Udah Kalau misalnya ada yang menunjukkan Eksistensi seperti itu Datangin saja Nanti dia akan kabur Katanya gitu Tapi kan Karena memang wujudnya itu Dia menyerupai sesuatu Yang bikin kita takut Kadang kita kabur Salah juga nih Kalau kita maju Emang kita sekuat apa nih Untuk melawan jin itu Gitu kan Kalau misalkan lebih kuat mana Kuat itu kan Dari kekuatan yang bisa di Tapi kalau misalkan mulia Pasti lebih mulia manusia Itu karena manusia ini Diciptakan untuk menjadi Khalifah di atas muka bumi Iya gak Dan artinya jin itu Tahu bahwasannya Manusia ini sebagai Khalifah Lebih mulia gitu ya Iya Dan kalau misalkan kita katakan Kuat mana Ya Allah Jadi pertanyaan Pertanyaannya adalah Kalau saya ditunjukkan nih Eksistensi jin itu Apa yang sebaiknya Ustaz sarankan ke saya Pertama gak usah takut Iya kan Kita maksudnya Kita ini dulu nih Harus tahu Maksud dia Menunjukkan itu Apa kan Kadang kita berbuat salah Bener gak Kadang berbuat salah Kemudian dia Menunjukkan eksistensi Kemudian atau kita Lagi gak Kan kita disuruh berzikir ini Sampai kita tidur juga Suruh berzikir Kalau misalkan benar-benar Mau korobin ya Sampai kita mau tidur Sampai kita duduk Mau apapun kita Harus berzikir Nah kadang kalau seandainya Kita lagi gak berzikir nih Hati kita gak diisinya Mau Allah Nah dia itu Apa sih namanya Muncul dah tuh Kesempatan dia buat muncul tuh ada Entah bener-bener kita ngeliat Atau hanya Halusinasi kita Halusinasi Halusinasi Jadi ketika dia muncul Ini gak mesti bener dia muncul ya Kayak seperti yang kita tahu Dari hadis tadi Kalau konteksnya misalkan gini Ada orang hilang di Gunung Gunung Terus dia bilang Aneh ngeliat Nenek-nenek Seperti itu Apakah dia bener Ngeliat Itu kan banyak Potensi disitu Bisa jadi dia ngeliat beneran Bisa jadi Dia berhalusinasi Bisa jadi dia dikasih Sugesti Sama Kan setan itu kan Meniup kan Eh meniup Maksudnya membisikkan Ketika dia membisikkan Dikasih Sugesti Kesadaran dia Dia menurun Imaginasinya dia naik Dia seakan-akan melihat Dianggaplah itu Bener melihat Itu mungkin Yang relate-nya adalah Ada cerita juga kan Kalau misalnya Orang-orang yang suka naik gunung Tiba-tiba ada Pasar 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 tidak terlihat Misalnya rame Kemudian Kalau misalnya Ngomongin penari Ada penari Itu mungkin bisikan yang Halusinasi Atau halusinasi tadi Atau memang bener Dia ditunjukkan Eksistensinya Sehingga dia bisa melihat Sedemikian rupa Tapi orang lain tidak Jadi kita dibuat Was-was Terus Kasih Suggesti Kita was-wasat Bahkan Ini surat Anas Aladi Was-wisu Fisudurina Dari kaum jin dan manusia Nah Kalau misalnya Saya merasakan Kayaknya memang ada Gangguan jin ini Ini dalam wujud makhluk ya Kita belum bahas Masalah sifat Dalam bahas makhluk Bacaan Bacaan-bacaan Apapun itu Dari Al-Quran Ampun gak sih Untuk melindungi kita Jelas Karena Tadi yang Aneh ceritain dari hadis tadi Setan itu Mengajarkan apa Kepada sahabat yang tadi jaga Lumbung Zakat itu Mengajarkan Daripada ayat Kursi Dia katakan Seandainya kamu Membacakan ayat ini Disebutkan Oh jadi Dicerita di hadis itu Itu adalah ayat kursi Ayat kursi Terus Rasulullah Mengiakan kan Karena Dia telah berkata jujur Walaupun sebelumnya Berbohong Mereka katanya Berkata jujur Bahwasannya Ayat tersebut Bisa menjaga kita Dari gangguan setan Hmm Kayak gitu Tapi kalau yang bohongnya tadi Lebih kepada dia Butuh Mau ngambil Mau ngambil Sesuatu tadi ya Nah Halusinasi itu Tapi relate gak sih Sama mimpi Kan pernah kan kita Mungkin kecapean kali Atau memang Tidur aja Karena gak capek gitu Tiba-tiba mimpinya Ke arah sana Terus kita kayak Berat Berat kayak kita tuh Ditudukin setan Kalau bahasa orang-orangnya kan Bahkan Gue sendiri pernah merasakan Model-model seperti itu Entah bisikan Bunuh ini gitu Tiba-tiba saya gak bisa Gerak Itu apakah memang itu Salah satu Penunjukan eksistensi Jin kepada kita Kalau seandainya Ada bisikan Dia memang kerjanya Mengganggu manusianya Itu kan Banyak cara Entah itu dari bisikan Entah itu Kita dikasih Suggesti-suggesti Yang entah dari mana Kita datangnya Entah dia Memantik Supaya hawa nafsu kita Membara gitu kan Sehingga ketika Kita udah membara Kita melakukan Apa yang tidak Dira-dira Allah Itu banyak Nah salah satunya memang Dari bisikan-bisikan Yang sebenarnya Gak ada suara Tapi kita kayak Kayak kedengeran Apalagi tidur Kesannya kayak Sadar gitu Jadi ya Jadi memang banyak cara Untuk menggoda Manusia Nah dan memang Ada di mimpi Gue itu Ketika saya baca Kursi Itu Pergi Atau maksudnya Sesuatu yang Mengganggu itu Hilang Tapi Ini kejadian ini Juga nih Cerita yang memang Cukup horor lah Di hidup gue Dulu waktu itu Kesuka bumi Di Sukabumi Di tempat senior juga Waktu itu Karena memang agak Pedesaan Terpencil gitu kan Ya Isya sholat Tidur biasa Cuma memang Mulai juga terjadi Kayak gitu Mulai kayak ketimpah Mulai kayak ketimpah Berasa banget Kalau gue itu sadar Tapi mata itu Tertutup Nengok Itu bener-bener Berdiri semua Mulai kuduk itu Kadang melihat sesuatu lah Ya Sesuatu perempuan Gitu kan Berabut panjang Itu saya bacakan Head kursi Ketawa Jadi dibacain head kursi Diketawain Itu kayak mana Itu kadang Kalau misalnya kita kan Yakin ya Yakin misalnya kita bacain kursi Memang Dan beberapa hal Beberapa kali Itu Itu memang Berfungsi langsung Langsung tiba-tiba Efeknya ada Kita merasa terlindungi Atau mungkin secara Kita tidak kesat mata Terli Mereka kabur Jin itu Lari gitu kan Tapi ini ditertawakan Apakah itu memang Jin muslim yang ganggu saya Salah saya apa Kan gitu Kalau seandainya kita tanya Dia jin muslim apa enggak Harusnya kita tanya Tahu ke dia Aneh gak bisa menghakimi Aneh gak bisa menghakimi Lu jin muslim atau bukan Kali dia jawabkan Saya mualaf Wah itu gimana lah Tapi kalau ditertawakan Itu gimana Nah kan tadi kan Konteksnya kita Mengatakan Baca ayat Kursi Sehingga kita dijaga oleh Allah SWT Dari kejahatan Dan pertanyaannya Dia muncul itu Untuk berbuat jahat Atau tidak Saya enggak Gue enggak ngerti Kalau seandainya dia berbuat jahat Harusnya dia Tidak bisa berbuat jahat Ke kita Ya enggak Kita enggak merasa dirugikan Masalah kita dirugikan enggak Kalau misalkan kita baca Ayat Ayat kursi itu Kemudian Kita enggak merasa dirugikan Berarti kita emang dijaga Oleh Allah SWT Konteksnya Pasti dirugikan Karena kan lagi tidur Tiba-tiba Merasa kayak mimpi Tapi sadar Wah ada Penunjukan eksistensi nih Perempuan Berambut panjang Gitu kan Bacain layat kursi Diketawain Itu kan kayak Aduh Ini gimana dong Tapi memang Dibacain terus kan Karena kita kan Merasa Baca-baca Nanti Kalau enggak salah ya Kalau enggak salah Lima kali baca Baru itu tiba-tiba Gue sadar Gue terbangun Oh itu lagi tidur Lagi tidur Tapi Tidur itu Mimpi itu Berasa memang Sebenarnya sadar Enggak tahu ya Mungkin sahabat rukun juga Satu atau dua orang Pernah merasakan juga ya Yang seperti kita tidur Tapi mimpinya itu Terasa sangat nyata Bahkan Kita bangun Mata tapi tidak bisa terbuka Dan diketawain Juga Waduh Itu tuh Selam sih Enggak tahu ya Kalau seandainya Tidur dan halusinasi itu Sama atau berbeda Tapi kalau misalkan Di dalam Kitab-kitab para ulama Itu dibedakan Itu dibedakan mana Tah khoyal Tah khoyal Tah apa ya Khoyal gitu Berkhayal Berkhayal Atau Mimpi Itu dibedakan Jadi emang Enggak bisa kita Samakan gitu Kalau misalkan kita Enggak bisa samakan Berarti enggak bisa kita Menjadi patokan Bahwasannya ketika kita Dalam mimpi Itu sama dengan ketika kita bangun Nah Anggaplah kalau itu Memang ternyata mimpi Diketahuan itu Apakah bunga-bunga tidur Atau memang itu gangguan Nah setiap mimpi kan Pasti Ada Ada artinya Mimpi itu ada artinya Setiap mimpi ada artinya Bahkan di dalam surat Yusuf Ada ketika beliau Ditahan itu Ada dua orang Lain yang ditahan Bermimpi Kemudian Nabi Yusuf Mentawilkan mimpinya Tapi kan Yang bisa mentawilkan mimpi Itu hanya orang-orang tertentu Yang direduh oleh Atau diberikan Keahlian dalam mentawil mimpi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kebetulan Nabi gak punya Jadi tidak bisa mendeskripsikan Ini sebenarnya apa yang terjadi Atau arti dari mimpi itu apa Tapi Bagusnya sih memang Membaca ayat kursi sebelum tidur itu Cukup efektif ya Untuk kita Berharap lah Dijaga Dan dilindungi sama Allah ya Dengan hudu Dengan hudu jelas Dengan hudu sudah jelas Kan emang kita kan Diperintahkan atau diajarkan Sebelum tidur itu hudu Kemudian Baca Kulhu Surah Pendek-pendek Kemudian Apa tadi Ayat kursi Kemudian doa tidur Dan bisa kita tidur Nah kita balik lagi ke konteks Kakek Desa Penari Ini kan sosok Salah satu sosok Ini nanti takutnya spoiler full Nah salah satu sosok Ini salah satu karakter Di desa Kakek Desa Penari Di film itu kan Yang berjilbab Itu kan diikutin Sama Makhluk halus Tak asat mata Tapi justru melindungi Melindungi Dianggap cucu lah Nah itu memang Sebenarnya Jin itu Yang mengganggu kita Itu Random Random dia Atau misalnya Setiap orang Setiap kita kemana-mana Atau ada jin yang mengganggu kita Dimana aja Atau memang ada yang bisa mengikuti Dari Kita dari rumah Mungkin bertahun-tahun Memang ada Bisa Bisa jadi ada Karena kan memang Mereka bisa ngeliat kita Tapi kita gak bisa ngeliat dia Di filmnya juga kan Sesuai dengan Apa yang diajarkan oleh Para ulama dalam kitab kita Mereka Bahwasanya Dijelaskan itu turunan dari Hadis Rasul juga Kita gak bisa ngeliat mereka Tapi mereka bisa ngeliat kita Yang ditutup itu Jin itu kan maksudnya ditutup ya Itu Arti dari bahasa Arab Artinya ditutup Itu yang kita yang ditutup Gak bisa ngeliat mereka Tapi mereka bisa Ngeliat kita Mereka bisa ngikutin kita Tapi kita gak merasa Maksudnya Gak Gak tau Gak tau Ada yang ngikutin kita Ya mungkin kayak tadi Yang berat-berat Itu tuh Itu memang Ngaruh Bisa jadi ngaruh Tapi kalau misalnya Diikuti dan dilindungi itu Apakah dalam kategori Itu jin muslim Dan baik untuk kita Itu kan Kalau melindungi itu kan Pekerjaan yang Baik Kemudian Kalau kita katakan Dia muslim atau tidak Itu beda lagi Karena yang muslim itu Pasti yang beribadah Kepada Allah kan Ya Tiba-tiba dia malah Melindungi kita Itu Emang pekerjaannya Melindungi kita Jadi kalau misalkan Dia bisa atau tidak Bisa Tapi kalau misalkan kita Karena hal itu Dia dikatakan muslim Belum tentu Karena kan Yang muslim pasti yang Ya abudunallah Jadi yang Yang beribadah Kepada Allah Karena memang Diciptakan Jin dan manusia itu Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu dikatakan muslim Dan kafir Seperti itu Masya Allah Ya itu tuh Sebenarnya pertanyaan Yang berapi-api nih Ngempung ada ustad Sekali nih Podcast gitu kan Bahas Wah keresahannya banyak nih Ngomongin masalah jin sama setan nih Takut juga sih sebenarnya Tapi kita boleh gak sih Ngomong Wah takut juga nih Maksudnya dalam hati kan Sebenarnya kita gak mungkin Takutnya Lebih takut jin sama setan Dibandingin Allah gitu Tapi kan secara spontanitas Kita kan Tidak bisa melihat sesuatu Yang bisa kita lihat secara Kasat mata kan Menakutkan lah Menakutkan Betul Itu manusiawi Tapi kita memang diajarkan Untuk tidak takut Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Takut manusiawi dong Kita juga kalau Misalnya ditagetin Wah gitu kan Takut Apalagi kalau misalkan Suasanya emang mendukung gitu kan Terus ada Suara-suara itu kan Emang Bener-bener Manusiawi Tapi Kita Ada Jalan keluarnya Memang kita dihancurkan Diajarkan Dan memang seyoginya Kita gak takut Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kalau seandainya Kita takut Kita ngikutin siapa Bahkan sahabat tadi Apa namanya Didatengin setan Apakah dia takut Enggak dong Ya karena mungkin Wujudnya manusianya normal Kalau eksistensinya Ternyata Wah Normal orang Tapi melayangan Itu yang Tiba-tiba Ini gak mungkin bisa kita edit Ya mungkin Itu pembelajaran Buat kita semua mungkin ya Bahwasannya ketika Memang ditunjukkan Jangan takut Jangan takut Walaupun sebenarnya Takut itu manusiawi Tapi kita Diajarkan untuk tidak takut Berarti Artinya sebenarnya Di dunia ini Sesuatu yang tidak kita lihat ini Jin itu Berarti ada dimana-mana Mungkin aktivitasnya juga Mungkin normal seperti kita Bahkan Sekitar kitanya ada Tapi memang ya Konteksnya tidak Tidak terlihat aja gitu ya Iya Bahkan di ciptakannya itu Sebelum Nabi Adam Jadi ada dalam Al-Quran bilang Aljan Halakna Humingkoblu Mingkoblu ini artinya Sebelum Diciptakan Nabi Adam Makanya Ketika Nabi Adam Diciptakan Orang-orang yang sebelum Maksudnya makhluk-makhluk Yang sebelumnya disuruh sujud Itu kan maksudnya Yang disuruh cudit itu Termasuk Bangsa jin Bangsa jin Dia sudah ada Sebelum Nabi Adam Diciptakan Tapi dia gak mau Gak mau ini Namanya si Iblis Nah Iblis itu bagian dari Golongan jin juga Tapi tidak Semua jin itu Iblis Iblis itu lebih ke Bapaknya Para setan Setan itu dari kaum Iblis Nah kalau dari sifat nih Tadi kan ngomongin Masalah makhluk Sekarang ngomongin Masalah Golongan jin Dari jin dan setan Dari segi sifat Itu artinya Kita pun bisa menjadi setan Makanya orang setan Itu berarti Dalam segi sifat Itu bisa ke semua Makhluk gitu Kesemua Lebih ke manusia Dan Kalau misalkan kita Yang ikutin Al-Quran ya Patokannya Tadi Al-Quran kali Itu lebih ke manusia Dan Mesuanya dengan jin Karena Yang berkeinginan itu Jin dan manusia Malaikat itu Patuh Kalau kita ada hawa nafsu Jin ada hawa nafsu Kalau misalkan dia Gak ada hawa nafsu Ketika disuruh sujud Dia pasti sujud Karena dia ada keinginan Hwa nafsu Wah Ini merasa gede Lebih dari Nabi Adam Gak mau sujud Nah Sifat-sifat Hwa nafsu inilah Yang membuat kita Dimasukkan dalam definisi Maksudnya bukan kita ya Maksudnya manusia Kayaknya Aneh gak Gak masuk golongan Sifat Maksudnya manusia Manusia itu bisa Dimasukkan ke Golongan Setan Karena mengikuti Sifat-sifat Setan itu Oh Itu mungkin Ada penjelasan Tentang Oh Ketika bulan Ramadan Setan itu Dikurung Tapi masih banyak Yang berbuat Tidak pantas Tidak baik Artinya itu bukan Menyalahkan Syaitan Atau jin Secara Makhluk Tapi sifat Kita sendirilah Yang seperti syaitan Jangan Sahabat Rukun Nah Kalau misalnya Dirasuki Artinya Itu kan bukan Suatu hal yang Tidak banyak orang Tahu ya Mungkin Kita memang Secara Bermasyarakat Gitu kan Apalagi Kita Belajar Bahwasannya Ada makhluk Yang takasat Mata juga Secara agama Apun begitu Itu Dirasuki itu Kenapa Apakah memang Kita tidak kuat Atau memang Kita itu Terbuka Terbuka Dalam arti Memang Makhluk yang ini Yang manusia Yang satu ini Memang bisa untuk Keluar masuk Dirasuki sama Jin gitu Misalnya Itu apa namanya Kalau misalkan Kita mau Tahu Kerasukan itu Seperti apa Kita harus Mendefinisikannya Nah untuk Mendefinisikannya Ini juga Orang-orang Pada berbeda Pendapat Ada yang Mengatakan Benar-benar Dia Dimasukin Dalam satu raga Ada dua Roh Bener gak Setan Dan Rohnya dia yang asli Misalkan Bapak Fulan Punya roh dan raga Kemudian Dirasuki oleh Roh Fulan yang kedua Berarti ada dua Ruh Dalam satu jasad itu Dua ruh Yang bisa dilakukan Hanya membisikkan Yang tadi Anak bilang Membisikkan Kemudian dikasih Sugesti-sugesti Kesadarannya Dia turun Imajinasinya Dia naik Sehingga dia Merasa Bahwasanya Yang dibisikkan itu Adalah dirinya dia Kayak misalkan Gini deh Keahlian dalam Apa tuh Kalau misalkan manusia itu Bisa Memanipulasi manusia lain Hipnotis Bisa jadi Seperti itu Jadi kayak Hipnotisnya jin Jadi dia dikasih Sugesti-sugesti Misalkan Dibisikin Kamu adalah Maung Langsung dia Ah ini maung Ini macam Bisa jadi Seperti itu Jadi Definisi Apa namanya Kesulupan itu pun Bermacam-macam Nah Tapi aneh lebih Berat ke Dia tidak bisa Dirasuki Maksudnya dalam artian Tidak bisa Tidak mungkin ada Dua roh dalam Satu jasad Satu jasad Jadi hanya Dibisiki Diikuti Maka dari itu Kita diperintahkan Untuk berindung Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari bisikan Jin dan manusia Nah itu Kalau misalnya Dirasuki itu Kan mungkin Mungkin ada Gejolak Gejolak artinya Bisikan itu Dengan kita Mungkin sadar Bahwasanya kita Mulai seperti Dirasuki Sama Atau dibisikan Sama Jin itu Apa yang Menjadi Tindakan kita Set Tetap itu Tapi kan Kadang Kalau misalnya Kita Ngedadak Atau apa Jadi Mulut itu Sudah Keluh duluan Jadi Sebenarnya yang harus Di Perbaiki dulu Yang pertama kali Itu hatinya dia Karena dari hati itu Dia menjadi Presiden Dari semua Badan kita Ketika hatinya Sudah tidak Mengenal Tidak berzikir Tidak berzikir Kepada Allah Kosong Ditempati Sama Hal yang lain Bisikan Bisikan Entah Atau Hawa nafsu Entah Seperti itu Itu kenapa Mungkin kita Memang dianjurkan Untuk selalu berzikir Selalu mengingat Allah Karena memang Itulah yang menjadi Nutrisi hati kita Ya Ketika sudah Kuat Sudah penuh Hatinya dengan Allah Tidak bisa dimasukin Hal yang lain Mau sepintar apapun Setannya itu Menggoda kita Sudah Sudah penuh lah Bahasanya Tidak bisa isi lagi Artinya statement Ada orang yang Mudah untuk keluar Masuk seperti Tempat wadah Or Makhluk takasat mata Itu tidak dibenarkan Kalau misalkan Kita ambil dari Yang kita pahami Dari diskusi tadi Tidak Tidak bisa Maksudnya Jadi wadah Gitu Tidak ya Artinya mungkin Mungkin Bukan sebagai wadah Tapi Mudah untuk Dibisiki tadi ya Mungkin jadi Halusinasinya tadi Sehingga Seakan-akan Atau Mewakili lah Dari apa yang dibisikkan Sama Jin tersebut Makanya tadi Aneh bilang kan Berbeda pendapat tuh Ada yang mengatakan Memang bisa Berarti kalau misalkan bisa Ya bisa Maksudnya Dua pendapat tadi ya Dan satu jasad Berarti dia bisa dirasuki Benar masuk Tapi Aneh lebih berat ke Yang kedua Yang kedua Yaitu Dibisiki tadi ya Nah Ustadz Amat Rizky Nah tadi kan kita Ngomongin Kategori Jin Syaitan Kemudian dari segi Mungkin dari Antum Sampaikan kan Sifat Dan kategori Sebagai makhluk Nah kita juga tadi Bahas masalah Apakah bisa menunjukkan Eksistensi atau tidak Nah ini Sebenarnya cukup Unik Unik dan memang Indonesia banget Ini terkait Bagaimana Menurut Antum Memikat seseorang Dengan bantuan Jin Itu kan Nyambung dengan KKN Desa Penari tuh Bagaimana Saya suka sama dia Oh Jin langsung masuk dong Oh ini peluang saya nih Untuk masuk nih Kamu kalau pengen suka sama dia Harus ini 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 Nah itu Gimana itu Gak hanya Di kasus KKN aja ya Maksudnya dalam Percintaan aja Minta Bantuan sama Jin Di lain pun Sebenarnya gak boleh Dan itu memang terjadi Di surat al-jin Dikatakan Jadi Banyak Laki-laki Di manusia ini Maksudnya Manusia yang Laki-laki Diri Golongan manusia Minta tolong Ke Laki-laki Golongan Jin Diterangkan Dalam Al-Quran Seperti itu Berarti memang Ada Gitu kan Dan itu sudah Diutarakan juga Di dalam Al-Quran Di surat al-jin Nanti bisa kita Meraja Masya Allah Ntar mungkin Sahabat Rukun Bisa meraja Tapi jangan sendiri Kayak ini Jadi ntar Bisa dimerajain Disitu Ayat berapa Nih lupa Yang penting Disitu diterangkan Bahwasanya Banyak Daripada kaum manusia Meminta tolong Pada Kaum Jin Dan itu tidak Diperbolehkan Sebenarnya Indikator Indikator Ketika kita Mulai Dibisiki Dan kemudian Memang Dalam diri kita Punya Bahwa nafsu Dan cara kita Untuk melawan Itu gimana Ada indikatornya Nggak sih Maksudnya Artinya Oh ini bisikan Oh ini Nafsu Mungkin Ada nggak sih Alaram seperti itu Ada Berarti Tadi ada dua ya Indikator Dan bagaimana Menangkalnya Kalau menangkalnya Pasti Dengan kita Terus berzikir pada Allah Tadi kita udah bahas Tuh di awal Dengan terus berzikir Berzikir pada Allah Pokoknya Selagi kita di koridor Apa yang diperintahkan Oleh Allah Hidup kita aman lah Tapi kalau seandainya Kita udah mulai Belok-belok Nah itu udah Bisa jadi nanti Peluangnya Untuk Peluang untuk bisikir Itu ada Nah indikatornya apa Indikatornya adalah Ketika kita sudah Mengerjakan Hal-hal yang tidak Diruduh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu indikatornya Apapun itu Misalkan Contoh Yang tadinya kita Apa sih namanya Rajin Merojah Quran Tiap hari Dapat setengah jus Tiba-tiba Dua minggu ini Nggak Baca Quran Nah itu bisa jadi Maha sahabah kita nih Jangan-jangan Bisa jadi Kita sudah Dibisiki Atau kita sudah Terkena Atau terganggu Oleh gangguan setan Nanti aja deh Ntar aja dah Nanti juga bisa Nanti juga ada waktu Padahal nggak ada waktunya Sebelum tidur dah Eh nggak taunya Bangun-bangun subuh Subuh ya Benar-benar Nah kalau misalnya Bukan budaya ya Tapi kebiasaan Pemahaman kita terkait Uh ada santet Wah ada pelet Nah mungkin kalau misalnya Di desa kakak yang menari itu kan Ada peletnya gitu kan Dengan Membantu Menaruh barang-barang Yang mungkin ditunjuk Sama jin Seperti itu Itu emang Berfungsi nggak sih Set Sebenarnya kayak gitu Set Apa memang halusinasinya Atau Itu memang menjadi Barang itu menjadi Indikator Kita akhirnya berubah Gitu Sesuai yang jin inginkan Kalau seandainya kita bahas Tentang pelet Tadi itu kan Dia kayak Kaifiah Mahabbah Maksudnya Bagaimana Cara Bagaimana orang ini Bisa cinta sama kita Benar gitu Nah kalau seandainya Definisinya itu Di dalam Islam pun Ada pelet Karena Bagaimana kita Mencintai Seseorang Itu kita Diajarkan kan Kayak contoh Dulu Kita pernah Diajarin Itu awal-awal Mondok Bahwasannya Kita nggak bakal Masuk surga Sampai Kita beriman Dan kita Nggak akan beriman Sampai kita Saling Mencintai Moga Ajarin Kata Rasul Apabila kalian Mengerjakan Hal ini Saling mencintai Itu kan Kalau misalkan kita Bilang pelet Itu cara untuk Orang mencintai kita Ini berarti pelet Bener gitu Bahasanya ya Katanya ya Kalau masuk definisinya Supaya orang mencintai kita Kata Rasul Absus salam Abainakum Tubarkan asalam Di antara kalian Maka Akan ada cinta Ketika ada cinta Maka akan beriman Ketika beriman Maka akan masuk Masuk surga Nah berarti Salam itu Cara orang Cara orang Untuk Supaya Orang mencintai kita Bener gak Kalau seandainya Cara orang mencintai kita Itu adalah definisi Pelet Berarti Salam Berkini dari pelet Waduh Tapi kalau Seandainya Didefinisikan Seperti itu Betul Tapi kan kadang Pelet ini Memang bahasa-bahasa Bahasa Mohon maaf Dari Dukun Konotasinya selalu negatif Kalau berasa pelet itu Otomatis Ketika Dikonotasikan Seperti itu Banyak Dari kita Yang memahaminya itu Ya Pakai media Dan lain-lain Otomatis Ketika kita tidak Mengerjakan Supaya orang mencintai kita Tidak dengan Jalur syariah Tidak dengan Apa yang diajarkan Rasulullah Tidak apa yang diajarkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Otomatis itu Sudah tidak Diperbolehkan Kalau seandainya Bener gak ada Cara untuk Orang mencintai kita Ya ada Karena Rasulullah pun berkata Seperti itu Bener gak Nah Kalau misalnya tadi Bahasanya Kan memang Konotasinya negatif ya Artinya ketika Kita Buka tas kita Wah Ada barang yang Bukan punya saya Gue nih Terus Tapi Kayaknya Gue gak pernah Masukin deh Gak pernah Ada barang itu Ditaruh di tas Gitu Jangan-jangan Itu bagian dari itu Cara menangkalnya Udah buang aja Baca bismillah Atau gimana Iya Jadi kan Kalau seandainya orang Tadi kan kita Udah bahas tuh Itu kan Meminta bantuan Kepada jin Dengan media Iya gak Dengan media Nah Caranya bagaimana Caranya Udah kita Jawab tuh Di awal Bahwasanya Setan Ngehajarin kita Kalau misalkan kita Gak mau Apa namanya Diganggu Boleh terlepas Dari gangguan setan Itu bacain Ad kursi saja Bahkan para ulama-ulama Merotip Mentartip Beberapa doa Menjadi satu Doa yang Lumayan Banyak gitu Maksudnya ada beberapa doa Dijadikan satu Itu ada Roti bulatos Roti bulhadad Itu ketika kita baca Insya Allah Kita terlepas dari Gangguan setan Boleh tuh Ditunjukkan Biar kita Baca-baca Gak ada gangguan Gangguan lagi Makanya Apa namanya Ketika Kita baca Al-Quran Di dalam rumah kita Insya Allah Rumah kita Jauhkan dari Gangguan-gangguan setan Tapi kalau misalnya Jarang baca Al-Quran Minimal Baca ayat kursi Kita tiap hari Di sini Kita bacain Di rumah kita Insya Allah Aman Dari gangguan setan Artinya Salah satu cara Yang paling ampuh Dan sudah pasti Adalah menghidupi Kehidupan kita Rumah kita Dengan Al-Quran Dengan kita baca Dengan apa yang diajarkan Oleh Allah Masya Allah Nah Artinya ya Kita kan tadi Udah mulai banyak Pembahasan ya Mulai dari Definisi Dan kemudian Gangguan itu Juga kita definisikan Artinya Kita tidak Bisa Dengan mudah Menjustifikasi Atau menilai Segala sesuatu Oh ini kerasukan Oh ini Jangan-jangan Sifat kita juga Yang menjadi Salah satu sifat setan Tadi gitu kan Kemudian Begitu ampuhnya Ternyata ya Membaca ayat kursi ya Dan bahkan Ada di dalam hadis Ya gitu Bang Si Jadi kalau seandainya Hidup kita ini kan Gini Kita hidup Di dunia ini kan Manusia itu Menjadi makhluk Yang paling sempurna Di antara Makhluk-makhluk yang lain Ya gak Nah Ada yang tadi kita katakan Bahwasannya ada Makhluk yang lain ini Iri dengan Manusia Selagi manusia ini Hidup dengan Jalannya Dengan Katakanlah Buku manual Hidup di dunia Yaitu Al-Quran Dan panduannya Yaitu Rasul Beserta hadisnya Insya Allah Kita aman menjadi Halifah yang baik Dan benar Di atas muka bumi ini Tapi kalau seandainya Kita udah Jauh dari itu Makhluk-makhluk yang lain Yang iri kepada Manusia ini Yang akan Menggoda kita Maka dari itu Kita sudah Tahu Bahwasannya Kita adalah makhluk Allah adalah Tuhan kita Kita zikir terus Allah akan menjaga kita Artinya Kembali lagi ke cermin kita ya Artinya Oh Sudah benar belum nih Solatnya Sudah baca Quran belum nih Ingat kita Diciptakan di atas muka bumi ini Untuk apa Tujuannya apa Gitu ya Artinya kalau misalnya Sekitu mungkin Harapannya Bukan harapan Sudah pasti ya Bahwasannya Hal-hal yang Gangguan-gangguan Kemudian bahkan Makhluk-makhluk Di luar dari manusia Takasat mata Itu tidak Tidak mengganggu Bukan tidak mengganggu Tapi kita bisa terlindungi Dan aman Dari gangguannya Gitu ya Masya Allah Keren-keren Ini makasih banyak nih Udah meluangkan waktunya Kita bahas Triggernya nih Mumpung lagi viral sih sebenarnya Tentang kakak desa menari Kebetulan kan Antum juga Sudah nonton nih Menarik gak nih Seru Seru ya Seru ya Dan nilainya luar biasa sih ya Nilainya luar biasa Dan gak cenderung horror Tapi cenderung kayak azab sih kayaknya ya Soalnya relate juga sama Kebudayaan kita kan Betul Betul Dan juga Cuman khawatirnya nih Kalau ngomongin film itu Khawatirnya Orang-orang kota Main ke desa jadi takut Karena view desa itu Wah ini cekam Padahal sebenarnya desa seperti itu Memang kalau di awal sih Saya gak Gue gak merasakan Ketakutan Atau misalnya Wah ini suasananya horror banget Enggak sih Sebenarnya justru suasananya Wah ini kampung banget Ini asri Enak Tapi memang Dibungkusnya jadi horror Khawatirnya disitu sih Jadi dari segi value Asik Bagus Tapi kalau dari segi Viewnya Harapannya sih penonton Jangan takut ke desa Viewnya memang begitu Tapi mudah-mudahan gak sih Soalnya orang Indonesia ini Kan cepet lupa Pingin sesuatu yang baru lagi Apalagi Siap Terima kasih Sudah meluangkan waktunya Di Rukun Bahas-bahas kita Ngomong-ngomong lagi Insya Allah kita selatu Rami kembali Buat sahabat Rukun semua Jangan lupa Untuk download Aplikasi Rukun Udah ada di App Store Dan di Play Store Insya Allah bisa menemani Ibadah kesaharian Sahabat Rukun semua Dan insya Allah nih Kita akan bagi-bagi Kita akan sharing-sharing lagi Dengan konten-konten lainnya Yang insya Allah bermanfaat Untuk jangan lupa nih Buat sahabat Rukun Untuk subscribe Like Comment And share Yang insya Allah Itu nanti bisa menjadi Radang pahala Dan kebermanfaatan Bagi kita semua Syukuran sahabat Rukun Syukuran Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang Di Rukun Podcast